Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Pelatih Shintayong belum puas dengan tim NAS Indonesia meski sudah lolos ke perempat final Piala Asia U23, karena dia masih ingin lebih bersama tim NAS Indonesia. Seperti kalian tahu tim NAS Indonesia berhasil mengoleksi 6 poin di grup A setelah membantai Yordania U23-1-4 pada pertandingan terakhir grup A, dan Shintayong sangat senang dengan hasil ini. Begini komentar dari Shintayong, pertama-tama saya sangat senang kami lolos ke perempat final. Saya mengucapkan rasa terima kasih yang besar kepada para pemain, ucap Shintayong. Saat ini saya ingin membagi kemenangan ini bukan hanya dengan pemain, tetapi juga setiap orang di PSSI dan seluruh fans tim NAS Indonesia, khususnya saya berterima kasih kepada pemain yang bermain sangat baik hari ini. Ujar Shintayong, saya baru mencapai 50% dari target yang saya tetapkan di perempat final kami belum tahu siapa yang akan menjadi lawan kami Korea atau Jepang, kata pelatih Shintayong. Sepertinya target Shintayong selanjutnya ingin membawa tim NAS Indonesia ke semifinal Piala Asia U23, bagaimana menurut kalian guys? Pelatih Yordania U23 Abdullah Abu Sema seperti tidak percaya dengan hasil pertandingan melawan tim NAS Indonesia, di mana pada laga terakhir Grup A, Yordania U23 harus menelan kekalahan yang memalukan dari tim NAS Indonesia, di mana Yordania U23 berakhir di bantai 1-4 oleh anak Asuh Shintayong. Padahal pada ajang ini Yordania U23 mengawali turnamen dengan sedikit lebih baik dari tim NAS Indonesia, di mana Yordania bermain imbang saat melawan Australia U23, sedangkan tim Indonesia mengawali turnamen. Dengan hasil negatif, tapi akhirnya mereka dapat bangkit pada pertandingan kedua melawan Australia dan berakhir membantai Yordania U23 pada pertandingan terakhir Grup A, dan tim Indonesia pun lolos ke perempat final. Ajang Piala Asia U23 setelah mengoleksi 6 poin di Grup A, mereka hanya tertinggal 1 poin dari Qatar, sedangkan Yordania U23 harus tersingkir dari ajang Piala Asia U23 setelah hanya mengoleksi 1 poin, beginilah komentar pelatih Abdullah Abu Zemah, mereka tim Indonesia memainkan pertandingan yang luar biasa, dan mereka layak untuk menang serta lolos ke perempat final. Namun kekalahan telak dan tersingkir lebih awal dari turnamen tidak bisa dibenarkan, para pemain memberikan yang terbaik di pertandingan. Pertama dan kedua melawan Australia dan Qatar, namun kami tidak beruntung karena pada pertandingan melawan Indonesia, kami tidak menunjukkan permainan apapun, ucap Abdullah Abu Zemah, setelah unggul. Mereka tim Indonesia makin memperat cengkramannya, dan mengontrol penuh permainan, sementara kami seperti tidak terlihat dan tak menunjukkan apa yang kami inginkan di atas lapangan, kata pelatih Yordania U23 tersebut. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini, bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya, dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.